Kalau semuanya takut dibilang kadrun, dibilang togok, selamanya kita akan masuk ke dalam kategori itu, ya gak sih? Ketika saya mati-matian belain KPK dan menentang revisi undang-undang KPK, tiba-tiba saya jadi kadrun. Padahal sebelumnya, saya anak ustad yang gak pake jilbab, berarti saya liberal. Terlalu cepat stereotyping atau tuduhan itu dilontarkan ke orang-orang yang berbeda sikap dengan mereka, atau berbeda sikap dengan kita. Terlalu baper, seolah-olah kalau kita berbeda artinya kita musuh. Please deh, bukan cuma lu yang punya perasaan. Ngapain baper-baperan, ya kan? Dan itu, mahasiswa tuh harus jadi seperti itu, harus mengutamakan akal waras, harus sehat mental juga, supaya gak kebawa-bawa kalau dikatain macam-macam sama netizen. Jangan peduliin itu, let's just focus on ourself. Dan berani untuk bicara, berani untuk speak up, karena itu kunci dari kualitas demokrasi. Bukan pada pemimpinnya, bukan pada anggota DPR-nya, bukan pada polisinya. Dan sayang sekali bukan pada KPK-nya yang sekarang tidak berdaya. Tapi kualitas demokrasi ditentukan oleh kita yang punya suara. Kualitas demokrasi ditentukan oleh kualitas demokrasi ditentukan oleh kualitas demokrasi.